Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya untuk memulihkan sektor pariwisata di tanah air. Salah satunya dengan meluncurkan standar nasional Indonesia atau SNI dengan skema akreditasi dan sertifikasi CHSE bagi pelaku pari kraft. Cara tersebut diharapkan mengembalikan kepercayaan wisatawan dan menggeliatkan kembali aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Peluncuran standar nasional atau SNI skema akreditasi dan sertifikasi CHSE Dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno dan Kepala Badan Standarisasi Nasional Kuguh Ahmad di pelataran hutan kota Jakarta. Sertifikasi SNI CHSE nantinya akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk maupun pelayanan yang didapat telah memenuhi gold standard dan protokol kesehatan ketat. Ini sebagai sebuah langkah yang sangat strategis dalam menyiapkan pariwisata dan ekonomi kreatif kita menuju era baru. Pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Dan ini kita harapkan bisa membangkitkan kembali pariwisata khususnya ekonomi yang berbasis penciptaan lapangan kerja yang sangat luas. Sertifikasi SNI CHSE nantinya akan menjadi standar utama dalam penerapan pelayanan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Vicky Hirian, Dias Triawan, INews, melaporkan.